Ini mungkin saya sedikit agak bingung ini dengan bahasanya Makanya jangan disekip nanti tak jelasin Apa makna dari kalimat salah kaprah Dalam perawatan kopi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel calon kaji Alhamdulillah pemirsa kita bisa berjumpa lagi Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat Juga dalam keadaan yang selalu bergabung Sahabat Tani dan Sahabat Youtube juga pemirsa dimanapun Anda berada Di video kali ini Kegiatan saya itu melakukan pemangkasan sahabatku Walaupun tidak semua sahabatku Karena ini sifatnya saya masih nyambi Kadang-kadang ke kebun sebentar ada panggilan Ngiser, ngiling dan sebagainya Jadi ini saya ceritanya Nyambi melakukan pemangkasan Jadi captionnya untuk hari ini adalah Salah kaprah dalam perawatan kopi Mungkin saya sedikit agak bingung ini dengan bahasanya Makanya jangan disekip nanti tak jelasin Apa makna dari kalimat salah kaprah Dalam perawatan kopi Sebelum lebih lanjut Buat sampean yang baru menemukan channel saya ini Mohon dukungannya Dengan like, subscribe Syukur-syukur sampean mau komentar Komentar apa saja itu akan saya terima Dan kalau komentar itu bermakna pertanyaan Kalau saya bisa ya saya jawab Kalau tidak ya maaf-maaf Karena keperbatasan ilmu dan sebagainya Sahabatku Ini langsung kepada Kalimat yang sudah saya sampaikan tadi Salah kaprah dalam perawatan kopi Makna dari kalimat salah kaprah itu begini Sahabatku Salah itu sesuatu yang tidak benar Siapkan pasti paham lah Kalau yang namanya salah itu berarti sesuatu yang tidak benar Kaprah itu bermakna atau artinya umum Sahabatku Jadi lebih singkatnya Salah kaprah itu adalah sesuatu kesalahan Tapi umum dilakukan Sehingga itu tidak dianggap sebagai kesalahan Saya ulangi lagi Salah kaprah itu bermakna Salah itu sesuatu yang tidak benar Kaprah itu umum Atau banyak yang melakukan Nah itu makanya salah kaprah itu Kalau dimaknai secara panjang Sesuatu kesalahan Tetapi banyak dilakukan oleh orang-orang Sehingga itu tidak lagi dianggap sebagai kesalahan Apa hubungannya Dengan bertanggung kopi Sahabatku Mungkin sampan Baik itu sampan sendiri Atau mungkin teman atau tetangga Dan sebagainya Pernah ngobrol-ngobrol Sesama teman Sesama petani kopi Dan menggunakan istilah ini Sahabatku Wah Arek kemarau Gunaku Rata ranting Tak guangi Sehinggaring-garing tok Nah ini Tak jelasin Ini sampan yang Bukan Yang kurang paham Bahasa Jawa Tak jelasin Arek panas Itu maksudnya Mau panas Atau mau kemarau Gunaku Ora tak ranting Tempat saya Atau maksudnya Kebun saya Itu tidak saya ranting Tak buangi Sehinggaring-garing tok Tak buangi Sehinggaring-garing tok Itu maksudnya Cuma dibuang Ranting-ranting Yang kering-kering Saja Sahabatku Jadi Saya ulangi lagi Di tempat saya Tidak saya ranting Karena mau panas Dan cuma Saya buangi Yang kering-kering Nah ini Ini Yang masuk Kategori Salah katrah Sahabatku Sekali lagi Jangan di skip Ini tak jelasin Tapi ya Maaf Sembari bekerja Kayaknya Lebih enak Kalau kita Berdiri Sahabatku Di batangnya Langsung Mau panas Di tempat saya Tidak saya ranting Tak buangi Sehinggaring-garing tok Nah ini maksudnya Mungkin yang dimaksud Itu seperti ini Sahabatku Untuk ranting-ranting Yang seperti ini Itu tidak diranting Karena Berpendapat Mau panas Dan sebagainya Mau kemarau Atau mungkin Tidak ada hujan Dan sebagainya Sehingganya Yang dibuang Itu ranting-ranting Yang kering Seperti ini Ini yang saya maksud Salah katrah Karena begini Sahabatku Saya jelasin Kalau ranting Yang sudah Kering Seperti ini Ranting Yang sudah Kering Seperti ini Baik Ini siripnya Atau mungkin Tunas rajanya Dan tunas-tunas Yang lainnya Kalau sudah Kering Itu sudah Dipastikan Sudah tidak Menghisap Nutrisi yang Dari sini lagi Seandainya Ini ranting Yang kering Itu yang ini Nah ini Misalnya Ini ranting Yang kering Ketika ini Sudah kering Maka sudah Dipastikan Tidak Menghisap Nutrisi Dari sini Lagi Tetapi Ranting Yang seperti Ini Nah seperti Ini Ranting Yang seperti Ini Ini tidak Produktif Atau artinya Tidak Membawa Buah Atau Tidak Akan Berbuah Ini justru Tidak Dibuang Karena Prinsipnya Yang saya Buang Yang kering-kering Saja Yang kering-kering Yang seperti Ini Ini Kesalahan Yang Yang menurut saya Salah Kaprah Kalau yang Kering Sudah Dipastikan Itu Sebenarnya Dari Sisi Nutrisi Sudah Tidak Mengganggu Tapi Justru Yang Seperti Ini Tidak Membawa Keberuntungan Bagi Kita Tapi Mengganggu Nutrisi Yang Didapatkan Oleh Batang Kopi Ini Jadi Kalau Boleh Memilih Sahabat Kalau Boleh Memilih Ya Mending Yang Kering Ini Tidak Terbuang Karena Tidak Mengganggu Tetapi Yang Dibuang Itu Justru Yang Seperti Ini Karena Ini Sama Sama Tidak Ada Untungnya Dengan Yang Yang Hitam Ini Sama Yang Kering Ini Sama Sama Tidak Ada Untungnya Tapi Ini Justru Mengganggu Makanan Kalau Yang Ini Sudah Dipastikan Sudah Tidak Mengganggu Makanan Lagi Dari Apa Yang Didapat Oleh Batang Kopi Tetapi Sahabat Ini Ada Tetap Kalau Misalnya Saya Bilang Tadi Misalnya Kalau Kita Harus Memilih Ranting Yang Kering Yang Dibuang Atau Ranting Yang Hidup Tapi Tidak Produktif Sebenarnya Kalau Boleh Memilih Lebih Baik Yang Hidup Tapi Tidak Menguntungkan Karena Mengganggu Makanan Tapi Biasanya Sahabat Kalau Melihat Yang Kering Kering Itu Kan Lebih Risih Lebih Risih Dan Lebih Lebih Enak Lagi Dipandang Di mata Tapi Itu Umum Dilakukan Sahabat Ranting Ranting Yang Tidak Produktif Masih Hidup Itu Dibiarkan Dan Hanya Membuang Ranting Ranting Yang Kering Saja Sahabat Jadi Apa Ya Ini Sesuatu Kesalahan Atau Sesuatu Yang Kurang Pas Tapi Memang Banyak Yang Melakukan Seperti Itu Jadi Milu Milu Konco Bahasanya Itu Milu Milu Konco Alah Kayo Kayong Uno Perdoai Karung Naku Nah Seperti Itu Sahabat Tani Dan Sahabat Youtube Dimanapun Anda Berada Ini Saya Lanjut Sedikit Lagi Dan Maaf Sebelumnya Kalau Videonya Agak Panjang Atau Mungkin Libet Cara Menyampaikannya Tapi Insyaallah Sampan Yang Penting Intinya Paham Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Kalau Ranting Yang Kering Ini Tidak Dibuang Sahabat Bu Ini Resikonya Atau Dampak Yang Akan Ditimbulkan Itu Biasanya Ini Akan Menjadi Sarang Semut Yang Sarang Semut Yang Licip Sahabat Bu Semut Kalau Di Tempat Saya Itu Dibilang Semut Kendit Semut Yang Kecil Panjang Tapi Gigit Nang Udu Bilas Sakit Biasanya Di Ranting Yang Kering Dan Yang Kedua Itu Biasanya Akan Menjadi Rumah Semut Rintip Semut Rintip Itu Yang Seperti Ini Sahabat Bu Yang Kecil Ini Yang Jalan Ini Mana Tadi Nah Ini Yang Kecil Seperti Ini Mudah Mudah Kelihatan Ini Seperti Ini Yang Kecil Ini Ini Rumahnya Ngebor Sahabat Ngebor Di Dalam Kopi Seperti Ini Dan Ini Susah Sekali Untuk Membah Semuanya Sahabat Itu Resikonya Kalau Ranting Kering Itu Tidak Dibuang Tapi Sebenarnya Sahabat Kalau Kita Mau Memilih Antara Ranting Yang Kering Dengan Ranting Yang Tidak Produktif Tapi Masih Hidup Itu Kalau Harus Memang Memilih Ya Lebih Baik Ranting Hidup Tapi Tidak Produktif Itu Sudah Mati Sudah Dipastikan Tidak Mengisrap Nutrisi Yang Didapatkan Oleh Tatang Kopi Sahabat Tani Dan Sahabat Youtube Dimanapun Anda Berada Mungkin Itu Saja Video Yang Bisa Saya Bagikan Mudah Mudahan Meskipun Naga Melibet Sampan Radok Paham Salam Tani Salam Sukses Salam Bahagia Selalu Berbahagia Walaupun Menjadi Petani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh